oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang 275 untuk video kali ini saya akan bahas yang berkaitan dengan step up nah ini adalah alatnya step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan tegangan umpama dari 12 ke 24 volt begitu juga seterusnya untuk menaikkan tegangan nah untuk step up step up yang ini dia ada CCV nya ada constant voltage dan constant current nah dia berfungsi untuk apa jadi untuk mengesetkan atau untuk menyetel tegangan arus yang dibutuhkan disini ini sudah terpasang untuk topologinya dia disini ada jalur input dia menuju dari inputnya untuk adapter atau power supply untuk outputnya dia untuk beban ini saya pakai buat ngecas baterai sepeda elektrik saya yang 14S dia kan fullnya di 48,8 volt ya ini untuk sumbernya saya ambil dari baterai saya AGI saya PLTS saya ini inputnya dia kan 24 volt ini kita cek dulu nah ini inputnya dia 24 25 volt ya ini nanti kita keluarkan untuk outputnya dia di ini saya cabut dulu outputnya karena buat ngecas 58,8 volt jadi 24 ya gak mungkin kalau gak pakai step up dan ini saya step up ke 58 ini 59 ya ini benernya 58 ini cuman tidak akurat tapi yang cuman 0,2 kan gak masalah ini kita lihat untuk outputnya dia di nah ini 58,6 volt ini kelihatan ya 58,6 volt untuk outputnya untuk inputnya dia di 26,3 volt nah disini ada tiga trim port trim port yang pertama dia untuk membatasi input tegangan dimana input low battery protection regulator ini regulator yang digunakan untuk membatasi atau mengeset tegangan inputnya nanti disini terus yang ini ada CC constant current dia buat nge-set arusnya nanti disini dan ini adalah CV atau constant voltage nah ini kan ini punya 24 volt nah ini untuk kebutuhannya kita bisa putarkan untuk trim port yang di CV ini constant voltage kita putar sesuai dengan keinginan kita nah ini kita putar ya ini kan tegakannya kan dia kan mulai berubah ini ini kita putar sesuai keinginan kalau saya kan tadi kan saya set di 58,8 nah ini saya set saya putar terus sampai dia posisi di 58 ini dia maksimal di dia maksimal di 60 volt untuk inputnya outputnya dia maksimal di 90 volt nah ini kita bisa putar sesuai dengan penginginan sesuai voltase yang kita inginkan sampai dengan 90 volt untuk inputnya dia maksimal di 60 volt minimal di 8 volt minimal 8 volt maksimal 60 volt untuk outputnya dia 12 volt sampai 90 volt untuk wattnya dia 1200 volt sedangkan untuk nge-set arusnya kita putar untuk trim pot yang CC ini constant current ini nah ini kita sambungkan dulu untuk bebannya nah ini sudah terbaca ini sudah terbaca di 5 ampere ya untuk 5 ampere dia dari baterai nya sendiri dia 10 ampere 9,8 ampere tapi 24 volt 24 volt dia 24 volt 10 ampere dikonversi menjadi 58 volt 5 ampere nah ini ya untuk voltnya kan juga sama ini kan 24 nah ini ketegangannya 27 ya 27,5 dikali 10 volt kali ampere sama dengan volt 27 dikali 10 270 ini outputnya disini 52 volt 5 ampere voltnya sekitar 267 tadi kan 270 tadi kan hampir sama voltase besar ampere kecil voltase 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 besar ampere kecil kalau kita main ampere besar jadi voltasenya besar besar voltasenya kecil kalau lebih seperti itu ya nah untuk nge-set nya kalau kita kalau nge-set untuk tegangannya maksudnya untuk arusnya kita putar ini tripod yang CCV nya nah ini kita putar ya ini kita putar dia sampai arusnya sesuai dengan yang kita inginkan nah ini ini tergantung ya ini bisa sampai 20 ampere ini ini kan saya putar nah ini saya putar terus dia sampai tegangannya dia nah ini kelihatan ya ini sampai mentok bisa sampai di 20 ampere ini nah ini sampai 500 volt ya ini ya dia 10 ampere ini kalau 10 ampere disini dia 20 ampere nah separohnya karena sistemnya kan dia sistem 24 volt yang ini sistem 48 volt nah kan separohnya ini kalau saya buat nge-charge baterai biasanya saya set di 5 ampere karena biar slow kalau fast charging ya dia bisa lebih di set di 10 ampere lebih juga bisa nah ini saya putar lagi ya saya naikkan ya dia sampai 13 sampai 15 juga bisa lah ini naik terus tegangannya naik saya putar terus ini nah ini saya putar nah dia sampai 14 ampere ini nah tapi bisa kan nah tapi biasanya saya set dia hanya di 5 ampere paling besar paling 10 ampere ini saya turunkan lagi nah ini saya putar saya set di 5 ampere saja ini masih saya putar nah dia sampai 5 ampere nah ini 5 ampere ini sudah ya jadi kalau di sini di sini 5 ampere berarti di sini 10 ampere kurang lebih nah ini 10 ampere ini untuk topologinya dia dari baterai masuk ke MCB MCB DC dia 63 ampere masuk ke step down nah step up ini kan sudah ada headsinknya meskipun ada headsinknya dia kalau tegangannya dia lebih dari 10 ampere biasanya panas ini sudah ada headsinknya kita kasih kipas kipasnya 12V ini namanya wattmeter nah untuk step down sendiri step up sendiri seperti ini biasanya untuk pada sistem PLTS dia digunakan sebagai penstabil tegangan pada sistem on grid nah untuk inverter on grid dia kan tegangannya kan dia kan mensinkronisasi dia nanti kalau tegangannya kerjanya dari panel sudah stabil dia baru bisa dikonversi ke 220 langsung ke grid atau ke PLN nah kalau kondisinya panas mendung-panam mendung dia kan gak stabil nah inverternya juga sibuk dia nanti mensinkronisasikan kalau kalau pakai step up seperti ini dia kan stabil inputnya dan arusnya juga bisa stabil biasanya untuk PLTS dia digunakan seperti itu ya saya kira seperti itu untuk penjelasan step up juga sudah saya buatkan videonya step down juga sudah saya buatkan videonya jika ada permintaan mau review apa atau mau bertanya silahkan terus dikomentar jika memang ada salah dalam penyampaian saya mohon dikoreksi karena disini saya juga masih belajar kurang lebih seperti itu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalam terima kasih terima kasih